Wah ini satu lagi Ini ada ukurannya Supaya apa? Ini coba Mas Harif ini Ini ada ukurannya Supaya kalau Mas Harif ngambil ke sini Supaya ngambil ke sini Itu enggak tubuhan Itu ada hitungannya Nah ini juga sama Jangan lupa like Comment Subscribe Terus berapa lagi Ya sebelum video Seperti biasa kita akan Kasih giveaway ya Dan kali ini karena banyak yang ngasih Saya akan kasih 3 nomor Jadi tumblr sama ada 2 payung 1 payung dari topo Di tunggal elektronik dan seluler Itu di Ahmad Dalan 162 Kurwarjo Kalau mau beli handphone Elektronik, kulkas, tv Masam-masam kesan aja Harganya oke Ya Dan ini ada W dan wuk Nah ini juga Menambah stamina Di masa-masa seperti ini Langsung aja ya Kita kocok Dia tumblr nih Kita lihat Tumblr Angkanya cantik ini 69 Ya di sini berarti kolom 70 Bentar Cek dulu Muhammad Wahyu Pamungkas Di Pancoran Jakarta Selatan Selamat ya Dapet yang tumblr Nah ini nanti Kita kocok lagi Untuk yang payung Dua gigi ya Satunya dari kitab tariko Kayung kuning Dan yang kayung biru Dari Duitunggal Nomor 35 Nomor 35 Kita cek disini Kolom 36 Soni Igowi Caksono Ini di Mertoyu dan Magilang Oke Selamat ya Satu lagi Wah ini lama-lama Banyak nih Hadiahnya Wah kok Tonggol ini Nomor 33 Nomor 33 Di sini nomornya 34 Doni Eko Hartono Dari Gondang Kabupaten Tulungagung Oke Selamat untuk para penang Sekarang kita cus Lihat videonya Halo Youtubers Nah kali ini Kita akan bikin video Sebenernya ini video Rahasia ya Karena ini Nyangkut dapurnya saya Tapi Demi Youtuber Gak apa-apa kita buka Jadi kita ada di garasi Ya kan Dan apa yang mau saya perlihatkan Saat ini kan emang Grave-nya banyak Kita dulu Memberangkatkan Sekitar Saat sebelum Pandung ini Ada 40 unit Dari Barat Maupun Timur Nah siapa aja yang Menjaga supaya itu Tetap fit Buat Anda yang sudah lama Gak naik sumber alam Mungkin image-nya masih Oh sumber alam itu Popoan Atau lelet Sekarang gak lagi Itu dah kuno Kini kami lebih baik Ya Dari mana saya bisa yakin Dengan itu Karena kami didukung oleh Tim Mekanik yang handal Ya Dan kita lihat Mekaniknya yuk Nah sekarang kita akan Ngelihat Di garasi Siapa sih Mekanik-mekanik kami Nah ini kita Lihat ya Nah ini tim dari DCM Duta Cemerlang Motor Semarang Hino Semarang Jadi tim kami ini Sekarang ada Dua Ini dari tim DCM Ya kan Yang disini Tim sumber alam Tapi Semuanya di handle Sama DCM Jadi perawatan kami Saat ini sudah Sesuai standar Dealer Ini mas Masa Pak Sama Pak Rianto Rianto Sama Pak Rohman Ariyadi Rohman Ariyadi Didi Irmawan Pak Didi Irmawan Potim Ferry Yuda Pak Pak Ferry sebagai Kepala Bengkel ya Kepala Bengkelnya Ini juga Wawan Agustian Wawan Agustian Nah ini Pak Kurnia Bagian AC Ini Pak Wagiman Bagian BAN Nah ini Tim-tim kami ini Yang sekarang Bisa membuat Sumber alam ini Di jalan Gak banyak rusak lagi Jadi Kita udah lihat Dengan kinerja Tim dari DCM Dan kerjasama kita Udah berapa lama ya Pak? Satu tahun lebih Pak Udah lebih dari satu tahun sih Kita pertama bikin Setup Bengkel di SAC Begitu hasilnya bagus Kita integrasikan ke sini Dan hasilnya Saat ini Tingkat kerusakan kami Sudah di bawah 2% Jadi Setiap 100 base Yang kami luncurkan Itu cuma 2 mobil aja Yang rusak di jalan Dan tidak bisa Melanjutkan perjalanan Makanya Saat ini kami berlanjut Dengan tim DCM Untuk terus Memperbaiki Unit-unit kami Dan ini karena Masa pandemi Jadi agak kosong Kalau enggak Timnya ada 12 orang 12 orang Saat ini tinggal 6 Ya kan Dan gudang Nanti saya akan lihat Penataan gudang kami ya Saat ini seperti apa Oke Terima kasih Makasih teman-teman Kita bersama Mas Arianto nih Dari Hino ya Mas Arianto ini Dari Duta Hino Itu dealer Hino Di Jawa Tengah ya Nah Memang timnya disini kan Ini barusan dandan apa ini Ini ganti oli pak Ganti oli Service periodik ya Service periodik tiap berapa lama Ini berarti kalau Mersi 15 pp berapa 15 pp Bukan tau Ini pak 10 pp ya 10 pp sama 10.000 kg lah ya 10.000 kg Oke Kalau ganti periodik ini Apa aja sih yang diservis Diservis Karena oli Ini oli Filter solar Sempot angin Filter angin Olinya berapa liter 18 Untuk Mersi Oke Kalau Hino R260 R260 14 14 liter ya Oke Itu berapa lama Kalau ngerjain ini Bis masuk itu Semua service Kalau minimal Kalau cuma ganti periodik ini Paling 30 menit 30 menit selesai ya Tapi saat mereka masuk Ada barang lain yang dicek gak Ada Kayak kapas Kapas Terus Itu apa Abhan Teros Semua dicek ya Berarti setiap 10.000 km Semua akan dicek Oke Walaupun sopirnya gak minta Iya Oke Nah anda bisa lihat ya Kenapa kami sekarang jauh lebih baik Karena dengan perawatan yang terstandard Bino Terstandard oleh dealer Walaupun Ini cuma periodik Ganti oli Tapi mekanik kami Distandarkan untuk ngecek Kesemua komponen yang bergerak Yang kemungkinan awus Atau perlu Pengamatan Ya kan Jadi Ini yang membuat kinerja kami Sekarang jauh lebih baik Oke Makasih Nanti kita Koper lagi Nah ini sekarang kita cek Yang bis ini nih Nah ini sama Pak Aryadi ya Iya Oke Oke Pak Aryadi ini juga dari Duta Indo kan Iya pak Oke Ini barusan ngerjakan apa pak Yang ini Ini barusan ngerjakan Botruda pak Botruda Terus bapak juga Ngontrol Yang lain-lain juga Semuanya Apakah ada yang perusahaan Ada yang Misalkan ada yang Fatal atau enggak Oh Kontrol semua Oke Nah ini bautruda mana nih Depan belakang Depan Depan Kalau Hino Depan ngencenginya gini juga Iya Kalau Hino yang depan Pokoknya sebelah kanan Itu Kegencangannya ke depan semua Tapi kalau kiri Itu ya juga ke depan Kedepan semua Wah ini unik Nanti ini kan jadi bahan Bahan itu lagi ya Bahan satu konten lagi Bahwa bautruda itu kanan dan kiri Ternyata berbeda Nanti bedanya dimana Kalau Mersi sama semua ya Mersi sama pak Oke Mersi kalau cuma Bungkar bauk satu yang belakang Itu udah Roda Bukan dua itu udah lepas Tapi kalau Hino Bungkar satu yang dalam belum lepas Oke nanti kita akan Bikin konten lagi Terima kasih pak Aryadi Iya pak Nah teman-teman Ini kita ketemu sama Pak Santoso Pak Santoso ini juga dari Duta Hino Tapi sebenarnya dulu di Sumber Alam juga ya Cukup lama ya Gini pak Santoso Kalau pak Santoso kan Sebagai Foreman ya di Duta Hino ya Itu tugasnya ngapain aja Tugasnya pertama tuh Kan kita Pertama loh Karena ada laporan dari Draper itu Masih laporan Keluang-keluang itu Nah nanti saya tuh Tugasnya disini tuh Menunjuk pada mekanik Dan Menunjuk pada mekanik Terus Mekanik kan mengerjakan Nah mengerjakan itu Nanti kalau sudah selesai Tapi kita nanti yang Ngecek lagi kembali Terus kita coba keluar gitu Oh berarti Kalau masih ada keluhan Mekaniknya suruh betul lagi Biar lebih sempurna itu Oke Berarti ini semacam Kayak quality control lah ya Iya iya Jadi ini di tempat kami Yang juga membuat Driver gak bisa Berhubungan langsung Sama mekanik Iya Jadi pengerjaannya objektif Iya Jadi driver semua Lapornya ke Pak Santoso Iya Setelah itu Pak Santoso Yang akan melihat Nganalisa Dan ini akan Didelegasikan ke Mekanik yang mana Iya Iya kan Itu kayak di bengkel Bengkel resmi Bengkel resmi manapun lah Anda mau masuk Bengkel mercy Toyota Hino Itu semua seperti itu Prosedurnya Setelah Mekaniknya itu Kalau bisa itu Mengerjakan Apa saja bisa Iya betul Jadi setelah kata itu Biar sama-sama tahu Jadi gak cuma spesialis gitu Jadi ya megang mesin Yang kadang megang kaki-kaki Betul Megang transmisi gitu Jadi biar rata itu Betul Biar kemampuannya itu Bisa merata gitu Iya Nah itu Jadi ada spesialis itu Gak ada Ini merata gitu Setelah selesai kan Harus dikontrol lagi Jadi dikontrol lagi Jadi gak bisa Kalau sopirnya bilang Wah ini masih gak enak Tapi kalau dari formatnya Sudah bilang Ini sudah standarnya Kami seperti ini Ya oke Iya kan artinya Mekaniknya Dan sampai terus Oh mekaniknya Wah bautnya Bilangi siji Atau si gaya Keder Supaya Sopirnya Ngoyak-ngoyak Kalau perlu Ngasih mail Itu disini Sudah gak berlaku lagi Ya Terus itu kadang Gini Pak Tony Kan ada Dari pengemudian Ada keluhan Misalkan Keluhan apa Kita gak cuma keluhan Itu yang dikerjakan Tapi semuanya Itu diperlu Bicara semua Betul Baik dari lampu-lampu Semuanya Dari popor steering Semuanya Cek bener-bener Apalagi rem Itu Itu paling kebahaya Yang mati rot Itu Seting itu Ya itu Oke gitu ya Teman-teman ya Jadi supaya jelas Ini tugasnya Tim Duta disini Ngapain ya Duta ini Oke makasih Nah kalau yang ini Wah ini udah Apa kepala bengkelnya ini Satu ada Pak Ferry Yang satu Pak Wawan Selamat sore Bapak-bapak Ini gimana Kalau Pertama-tama saya tanya sama Pak Wawan dulu deh Kalau kepala bengkel itu tugasnya apa Tugasnya ya Maka ordinar dari Deskormen masing-masing Sama Ke adminnya nanti Intinya Kita menjadi Pemimpinan sini lah Sampai ngecek ke Ketersediaan Sperpad juga ya Gudang juga ngecek ya Oke Jadi kalau kepala bengkel ini Skupe-nya Semua merencanakan Pekerjaan bengkel ini ya Oke Kalau Pak Ferry ini kan Awal kita setup ya Pak ya Jadi Gini teman-teman Sebelum saya membuat Di garasinya Sumber alam ini Kita Saya sama Pak Ferry ini Set up satu bengkel khusus Untuk pekerjaan mobil Hino Kalau yang disini Ini sekarang Walaupun timnya Duta Hino Tapi mengerjakan semua Mercy Hino Kemaren dan Dan Dhani Golden Dragon Ya Volvo Pokoknya semua lah Yang unitnya kita punya Isuzu juga ya Nah Gimana Pak Ferry Pengalamannya disini Ya Saya sangat ekspresi Sekali ya Pak ya Disini Karena Terus terang Kami Background dari Hino Kemudian dibawa ke PO PO Dengan Istilahnya Adat-istirajatnya Atau Ini sudah beda gitu ya Dengan Suasana kerjanya Di dealer sendiri Jadi saya memang harus Benar-benar Membuat SOP-nya itu Benar-benar Saya improvisasi Biar Semua bisa dijalankan Di Proyeknya FMC Dengan sumber alam ini Oke Ini tantangan baru Pak Buat saya Terserang Pak Tony Jadi Saya terima kasih sekali Diberi kesempatan gitu ya Sumber alam bisa bergabung Atau Kerjasama dengan DCM Dan ini Satu-satunya Kali gitu Dalam artian Dalam sejarah Dealer bisa Kontrak Mekanik Dengan PO gitu ya Oke Nah Ini saya agak sedikit Merubah mindsetnya Teman-teman Yang ada Di PO Pak Karena biasanya Mekanik di PO itu Mereka lebih Apa ya Lebih Ke Masalah pekerjaan itu Dia Dibeda-bedakan Dalam artian Lebih spesialisasinya Mohon maaf Saya agak susah ini Ngomongnya Jadi Biasanya Mekanik A Lebih cenderung Ngerjakan Casis Saja Mekanik B Engin Saja Nah Disini Spesialis Betul Lebih ke spesialisasi Nah Disini kita Rubah Mensetnya Supaya teman-teman Mekanik yang ada Disini bisa Mengerjakan semuanya Pak Akhirnya Nah itu Seninya Disini Disini Seninya Saya dan tim Bisa membuat Mekanik yang ada Disumber alam ini Bisa mengerjakan Semuanya Item pekerjaan Semuanya Disitu Pak Sambil ngelate Betul Jadi ini Pak Ferry ini Istilahnya Tak gojlok Angkatan pertama Tak suruh bikin Kalau orang dealer Biasanya Ini ngomong jujur aja Ini juga Misalkan Anda Ada yang pengen Buka POB Orang dealer Ngeliat Repair kit Pengennya ganti semua Kalau orang base Beda Pak Ya nek iso Denggo sile Wai Dirit Atau Misalkan Pakai barangnya Yang non-ori Atau apa Tapi kami Sama-sama belajar Jadi Pada Titik tertentu Ada hal yang Kita gak bisa kompromi Ini kita pakai Genuin Ya kan Tapi Kalau yang lain Ini ngakali Untuk di jalan Ya kan Ini bisa dibuat Seperti ini Ya kan Jadi kita saling tukar Informasi lah Ya kan Dan ini emang Prosesnya gak Gak sebentar Kita udah Setahun lebih Setahun lebih Setahun lebih ya Dari mulai awal Buka disana ya Februari kita Ya Belum Kebiasaan driver Itu kan pengen Nunggoni Bisnya Kadang-kadang Tak pikir-pikir Besok Apa ya Kayak bujone Ditunggoni Tapi ada itu Ya kan Terus nanti Malah ada drivernya Yang malah Ngasih tau Montirnya Segala Karena Itu mereka Dengar di lapangan Ada yang mitos-mitos lah Ada yang Wah katanya Kalau diginiin Lebih banter lah Dan lain sebagainya Tapi sebaliknya Dari pihak dealer pun Mekanik dealer Saya lihat juga Pak Ferry Banyak Ngasih pengarahan Ke teman-teman Juga ada yang Trik-trik yang kami Lakukan di bengkel Yang ternyata juga Gak ada ditemuin Di dealer Ya kan Karena kalau misalkan Di dealer Langsung ganti Saklondong Ya kan Gitu Jadi ini Ini proses yang sangat baik Dan saya harap Ini juga nanti Akan berlanjut terus Pak Dan semoga PO-PO yang lain Juga bisa mengikuti Artinya kita dengan Bergabung dengan Sebuah Apa Ya mekanik Tim mekanik Yang memang sudah punya Standar SOP Maka memang terlihat Bahwa kualitas pengerjanya Beda Lalu Pemeliharaannya Itu juga beda Kalau kita Biasanya dulu Ganti oli Ya ganti oli Tok Nek Sopirnya bilang Wah ini Setiri roto gedek Ya wih Yang dimak Cuma bagian kaki Yang itu Ya kan Paling tirot Power Ya to Stang Tapi gak pernah Nengoi Kampas remnya Tapi dengan Punya SOP yang jelas Maka ini langsung Terstandar Bias masuk Itu semuanya di cek Ada keluhan Gak ada keluhan Di cek Itu yang bikin kami Sekarang performanya Jauh lebih baik Di 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 jalan Oke terima kasih Pak Perry Pak Papan Ya Wah ini Satu lagi Ini Mas Derdy Ini Mas Derdy ya Mas Derdy Oke Mas Derdy Wah ini Barusan Ngecek apa Kita habis ngecek Bagian kaki-kaki Pak Jadi dari Per Spring Terus Stabilizer Kampas rem Propeller Sampai Bagian depan Juga kita cek semua Oh Itu Sampai dragling Staring juga kita cek Draglingnya cek ya Biasanya ceknya apa Karena Apa Geter gitu Pasti kekencangan baut Terus kalau per Kan bisa kelihatan yang patah Sama Kalau propeller Kan dia harus ada Spelangnya juga Jadi dia harus Spelangnya juga standar Gak boleh terlalu kendor Gak boleh terlalu pencang juga Oh Propeller itu berarti Sambungannya itu ya Antarkopelnya itu ya Oke Berarti itu memang harus Dicek secara visual Masuk Dilihat Didek-didek-didek Iya Pak Gitu ya Setiap service Pasti kita cek semua juga Harus gitu ya Oke Walaupun gak ada keluhan Walaupun gak ada keluhan Cuma SOPnya memang harus Seperti itu Oke Nah Itu teman-teman Ya jadi istilahnya Kita Menjalankan SOP Sesuai standar dealer Ya walaupun mobilnya Bukan Hino Mercy Tapi kita jalankan semua Titik poinnya sama Kita cek Oke makasih mas Jadi Nah setelah montir-montir Kita akan melihat Ya ini juga Bagian dari gudang kita ya Untuk kemarin Yang nyekur clap itu ada disitu Dulu untuk ngerakit mesin juga Dan ini kita Masuk ke bagian gudang Ini sebenarnya Ini sebenarnya Top secret ya Tapi yaudahlah Nih Lihat gudangnya Sumber alam ini Wow Keren gak Keren banget Keren banget Keren banget Aku sampai Pengen ikut Nampang Ini Standar Dealer Ya Anda bisa lihat Sampai ini Kotak-kotaknya Ini Ini rangkaianya Nih Ininya aja Sampai ada Petunjuknya Seperti ini Dan bikin ini Lama banget Kita berkali-kali Minta Tanya Kemersi Ke Hino Dan lain sebagainya Sampai akhirnya Duta Hino Yang mau Ngirim tim kesini Stay disini Nah ini Pak Ferry Sama Mas Arif ya Halo Wah ini yang dari Duta Hino ini 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 ngapain ini mas Arif Ini saya membuat Struktur Untuk penjualan spare parts Oke Berarti ini kan Sudah kayak Konsinyasi gitu ya Artinya Spare parts yang di Taruh disini tuh Titipan Masih barangnya Hino Tapi yang saya pakai Ini dibuatkan nota Hari ini gitu ya Oke Sip Nah ini Mau tanya-tanya soal gudang Bisa ya Bisa Oke Gini mas Arif Nah metanya ini Ini Kotak-kotaknya ini Bikin sendiri Atau gimana ini Ya ini Ada hitungannya pak Ada hitungannya gimana coba Ada hitungannya Untuk Part Sesuai dengan Ukurannya Oke Jadi gak sembarang kasih kita Misalkan bulam yang Gedenya segini Ditempatkan dengan Plak yang sekian Gini Jadi Untuk efektivitas juga Untuk memudahkan juga Jadi Bulam semuanya Berarti disini juga ada bulam Oke Ini bulam semua nih Ya disini ada beberapa Oh matem-matem ya Bulam disini kan Beda-beda Kita perlunya gak banyak Betul Bulam cuma lampu depan Lampu belakang Yang interior kan Udah beda lagi Oh berarti Maksudnya rak disini Bukan berarti Ini bulam kumpul disini Tapi Karena size-nya dia ya Karena size-nya Jadi untuk Satu efektivitasnya Yang kedua Juga lebih mudah Mencarinya Jadi gak harus Kita nyarinya Susah gitu Oke Nah ini ada Angka-angkanya ini Ini artinya apa ini Contohnya ini Misalkan Nah ini kan mungkin Part number ya Ya itu Yang disini ini Part number Nah ini yang atas Ini apa ini Itu AO1 AE2 Contohnya gimana Coba Lokasi Misalkan Satu kotak ini Adalah kotak A Ini satu lemari ini Ini line A ya Line A Ini line A A01 Berarti ini semua Depannya bakal A01 semua Gitu Ini B Oh ini A Ini B Berarti yang disini Ini A01 A lagi A01 Terus D-nya ini Huruf D ini Baris keempat Modelnya seperti Kolong dan row Gimana A01 Misalkan A01 disini kan Terus Rownya di A, B, C Atau D Berarti Harus disini Semuanya harus D Yang sini harus D Terus Nomor satunya ini Dua Tiga Empat Wah Ini jelimet banget Ya Dan bikin ini Kalau cuma pakai teori Nggak praktek Nggak akan jadi Saya sudah nyoba Bertahun-tahun yang lalu Sampai akhirnya saya nyerah Dan dari Tim Duta Hino Menawarkan untuk Oke kita bantu setup gudang Dan itu pun Butuh berbulan-bulan Karena juga lagi-lagi Ada perbedaan Kalau di gudangnya Hino Itu cuma partnya Hino aja ya Ya Dan Pasti jenuin semua Kalau di tempat kita Gaduh-gaduh Tapi itu kita Buat ya Jadi ini Barang-barang yang kecil Ya kan Ini Yang lebih besar sini ya Pak Ya berarti Oh tuh Raknya ini lebih gede Yaitu kerdusnya Namanya apa Binbok Binbok Dan ini desainnya khusus loh Ini sampai saya bener-bener Ini Ini Waduh ini Oh ini pasme kosong nih Ini desainnya khusus Dan bener-bener Bikin raknya ini Ada ukurannya ini Ya Gangnya itu ada Gangnya ini Ini ada ukurannya Supaya apa Nah coba Mas Arif sini Nah Ini ada ukurannya Supaya kalau Mas Arif Ngambil kesini Saya ngambil kesini Itu Nggak tubuhan Itu ada hitungannya Nah Ini juga sama Sampai sini ya Mas Dian ya Sampai sini Ini raknya standar Ya Tapi ya biasa Karena pengusaha itu kan Pengennya ngirit Jadi saya bilang Wah saya punya rak besi nih Rodok Dipakailah Ya akhirnya dipakai Bilalah Ukurannya Sama ini ya Sama Ya kan Fan belt terutama Ya Untuk fan belt Narutnya gini Jadi mereka ada Aturan-aturannya Ya Nggak sembarangan Itu juga untuk Barang-barang yang besar Ada yang terbuka Seperti ini Yang memang dia Dia besar Dan nggak beraturan Customize ya Raknya customize Tapi Tapi ininya tetap sama Harus urutannya Semua sama Norm technya Sama semua Nah kita kali ini Ketemu sama Ninja Mas Agus Tapi Cuma lagi jadi ninja Mas Agus Mau tanya-tanya nih Nek Mas Agus ini Mas Agus ini Memang dari dulu Ngurusin gudangnya kami Ya Tapi Ya ini saya mau tanya Gimana Ada pembelajaran apa Dengan Adanya Gita Hino disini Gimana Mas Agus Saya berterima kasih Sekali Dengan adanya Program dari Duta Hino Duta Hino Yang sudah Memberikan Banyak pelajaran Yang bagus Untuk Terutama khususnya Gudang Sumber Alam Jadi Sekarang terlihat Lebih Rapi Lebih Teratur Dan Lebih Mempermudah Untuk kita Kerja ya Bisa terasa efeknya ya Ada terasa Oke Oke Kalau dulu kan kita Saya ngerti sendiri Kadang Pak Yudi kan Beli barang Banyak ya kan Kalau pas ada Permurah atau apa Beli banyak Ditumpu gitu Kalau sekarang Sistemnya gimana Sekarang Dipatasi Karena kita tidak perlu Untuk Terlalu banyak Untuk Stok barang Karena ya Di samping satu Mungkin terlalu Untuk Bajanya Terlalu besar Dan kemudian Sekarang kan juga Untuk Ada Istilahnya Untuk Efisiensi Karena kondisi Sekarang ini Kita memungkinkan Oke Tapi kita Barang-barang juga Terpantau ya Lewat komputer Artinya Kalau memang Pemakaiannya Cuma sedikit Dua atau tiga unit Kita akan punya Stok minimalnya Gitu ya Oke Terima kasih Mas Gus Sekarang kita Balik ke Mekanik luar Nah Kali ini kita Akan melihat Timnya Sumber Alam Bedanya apa sih Selamat sore Teman-teman Selamat sore Wah Ini Ini Pak Yadi Yang kemarin Sudah Masang Selinderkop Yang itu Pak Arno Yang bawa mobil Pak Salimun Di dalam Ini baru Ngerjakin apa ini Ini Ngecek Kelistrikan ini Kelistrikan apa ya Ini hidupnya Harus dipancing Oh Ini Hino ya Yang Mercy Kemarin Yang Mercy Kemarin ya Oh Ini Ngelanjutin Mercy Yang kemarin Masang selinderkop Itu ya Oke Nah Ini kan Bisa dilihat ya Teman-teman Kalau seragamnya Nah Pak Yadi Bisa kesini sedikit Pak Nah Kalau seragamnya Mekanik kita Nggak ada tulisan Hino nya Tapi kita udah pake Wear Park juga Nah Mau tanya Pak Yadi Nah selama ini kan Kita dulu kan Memang Ngerjakan apa-apa sendiri Iya Nah sekarang Dengan adanya Hino ini Ada Kemajuan apa Yang dirasakan Pak Ya Saya juga lebih Tahu mesin Hino Kalau persneleng sih Belum Belum pernah Cuma mesin Sama kaki-kaki Oh gitu Tahu Tapi nah dulu Sebelum ada Hino Nggak pernah ngerjaki mesin Hino Iya Pernah tapi bantu Jadi nggak tahu Detailnya nggak Nggak tahu Sekarang jadi tambah Tahu Sekarang istilahnya Diajari juga lah ya Oke Momen Ukuran baut-bautnya Yang pasti Yang pas gitu Dulu kan cuma dari Ceritanya Montir yang senior Seperti ini Kemarin ini harus gini Ini ada bukunya Ini kalau nggak percaya Oh Dikasih lihat ya Jadi itu Teman-teman yang Bikin kita berkembang Nah ini Kalau Pak Salimun itu Bagian kelistrikan Tapi Lagi jauh Nanti kita Kapan-kapan bahas AC ya Pak Salimun ya AC dan kelistrikan Nah ini Pak Arno Ini bagian apa Uwai lah Ya tuh Ya derek Ya Apa Orang Soja Ejri Tuh Nek Mbak Hino Yang ini Nek Derek Beda Oke Terima kasih teman-teman Oke teman-teman Gitu Video kali ini Kita melihat Tim dari Duta Hino Bekerjasama Bantu kami di Bengkel Sehingga Kinerja Armada kami di jalan Dapat dipertanggungjawabkan Dan semakin Baik Dari hari ke hari Semoga Anda puas Dengan layanan kami Tetap semangat Sampai jumpa Di video berikutnya Kita Apa ya Habis juga Aku masih wawancara Mas Agus Sedih loh Sampai ketemu lagi Mas Mawan Pak Ferry Subtet Dan like Jangan lupa Weee Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa